Nabi Muhammad SAW menyambut gerhana matahari atau bulan dengan suka cita. Mengabadikannya dengan berfuturia, karena tuntunan Rasulullah menyuruh kita untuk menghadapi gerhana dengan mempertebal keimanan dan terus-menerus berzikir mengingat Allah. Peristiwa gerhana memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah SWT mampu mengendalikan seluruh makhluknya, apa saja, bahkan matahari atau bulan yang dianggap makhluk yang luar biasa, bahkan banyak manusia yang menyembahnya. Itu sebabnya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah dan bentuk ketaatan lainnya. Aisyah r.a menuturkan, Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Hadith Riwayat Bukhari Selain itu, jika peristiwa ini terjadi, Rasul mengajarkan kita agar melaksanakan sholat kirhana sebanyak dua rokaat. Berbeda dengan sholat biasa, sholat kirhana dilakukan tanpa azan dan iqamah sebelum sholat kirhana, Yang ada hanya seruan untuk sholat berjamaah, sesuai dengan hadith dari Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma. Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah s.a.w. Maka diserukan as-sholatul jabi'ah, sholat secara berjamaah. Hadith Riwayat Bukhari Sholat ini disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Sholat sunnah gerhana dikerjakan dalam dua rokaat yang sama seperti sholat dua rokaat lainnya. Tapi yang berbeda adalah bacaan suara, ruku, dan sujudnya sangat lama. Dan setiap rokaat terdiri dari dua kali ruku. Sehingga dua rokaat terdiri dari empat kali ruku dan empat kali sujud. Hal ini berdasarkan hadith Nabi s.a.w. yang dituturkan oleh Aisyah r.a. Dia berkata, Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. lalu mendirikan sholat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam sholatnya dengan memanjangkan lama berdirinya. Kemudian ruku dengan memanjangkan rukuknya. Kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya. Namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan lama rukuknya. Namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya. Beliau kemudian mengerjakan rokaat kedua seperti apa yang beliau kerjakan pada rokaat yang pertama Saat beliau selesai melaksanakan sholat, matahari telah nampak kembali Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam sholat gerhana juga disunahkan pula khutbah setelah sholat gerhana Sedangkan waktu pelaksanaannya sejak mulai gerhana hingga bulan atau matahari kembali terlihat normal